Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya tengah berada di gedung Akademik Center Uwin Raden Fata Palembang Tepatnya pada 16 Agustus 2021 Tengah dilaksanakannya pembukaan PBAK dan kuliah Ibtita Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2021-2022 Dengan tema Berasal dari Desa, Membangun Desa Berikut liputannya Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang melakukan kuliah Ibtita Sekaligus pembukaan PBAK Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021-2022 Dengan tema Berasal dari Desa untuk Membangun Desa Kegiatan tersebut berlangsung di gedung Akademik Center Uwin Raden Fata Palembang Kegiatan kuliah Ibtita ini dilaksanakan secara semi-daring yang diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Dengan menghadirkan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Dr. Honoris Kausa Dr. Andes Haji Abdul Halim Iskandar MPD sebagai narasumber hadir melalui daring Dihadiri langsung oleh Rektor Uwin Raden Fata Palembang Prof. Dr. Nyayu Hodija MAG Sekaligus membuka kegiatan PBAK Merdeka 2021 Dalam sambutannya Rektor Uwin Raden Fata Palembang mengucapkan terima kasih kepada Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Karena telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam kuliah Ibtita ini Pada materi yang disampaikan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar juga menyampaikan Di masa depan dana desa perlu ditingkatkan lagi Maka dari itu, relewan para penerus pemimpin bangsa Harus mampu menjadi pemimpin yang baik dan peduli terhadap desa Bu, kalau untuk jumlah mahasiswa baru pada tahun ini itu ada berapa ya? 4.800, 5.600 Kalau untuk tema PBAK sendirinya? Tema PBAK sekarang ini karena terkait dengan dekat dengan hari kemerdekaan Maka kita ambil ada unsur merdekanya Jadi PBAK merdeka wujudkan moderasi menjaga NKRI demi keunggulan generasi Indonesia Kalau untuk harapan dan tanggapannya untuk kedepannya? Ya saya sangat berharap dengan adanya mahasiswa baru Mahasiswa yang harus mempunyai wawasan keilmuan yang mengikuti perkembangan IT tentunya Kemudian karena kita dari UIN ada berahlaku parimah Jadi di satu sisi kita menginginkan mahasiswanya mempunyai keilmuan Keilmuan bidang tertentu kemudian ditambah dengan arlaku parimah Dan nilai-nilai keislamnya Terima kasih ya Bu Demikian berita yang dapat kami laporkan Saya Depi Apriana beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!